hai oke Halo teman-teman kembali di channel Holy Boy up di bro kali ini gua mau kasih tahu tutorial cara install mod grafik visual V di game GTA 5 and hands ya akhirnya sekarang GTA 5 and hands sudah bisa menggunakan mod grafik dari visual V ini ya guys ya Oke langsung aja untuk tutorial installnya ada di video jadi simak videonya sampai selesai dan sekarang sini gua bakal review mod dari visual V di dalam GTA 5 and hands seperti apa dan ini gua udah install modnya kalian bisa lihat ini untuk suasananya berjadi berubah banget ya guys dari segi warna cahaya ini beneran jadi beda banget guys kalau kalian bandingin dengan tanpa menginstall mode guys ya itu kan gelap terus warna kuningnya udah aneh ya guys ya Nah dengan menggunakan mod dari visual V ini yang menurut gua ini jadi warm santai kalem tapi warnanya jadi full color gini guys ya nih kalau kalian perhatiin ini tembok ini warnanya jadi jelas banget dan tulisannya jadi lebih enak dilihat ya guys ya buat GTA 5 kalian ini menjadi lebih realistis guys Oke langsung aja disini gua buktiin kalau misalkan gua ini nge-record menggunakan GTA 5 and hands karena di luar sana baik yang tutorial palsu ya guys ya GTA 5 and hands padahal dia nge-recordnya pakai GTA 5 Legacy guys Oke disini untuk membuktikannya gua pencet start lalu ke setting lalu disini ada grafik ya guys ya kalian bisa lihat di bawah sini ada settingan yang namanya Ray tracing yang artinya ini adalah GTA 5 and hands bukan GTA 5 Legacy karena untuk GTA 5 Legacy tidak ada fitur yang namanya Ray tracing seperti ini ya guys ya jadi 100% gua nge-record pakai GTA 5 and hands dan bukti kedua ini adalah GTA 5 and hands kalian bisa deketin kamera kesini ya guys ya orangnya nih ke jendela ada refleksi dari si karakter flangklin ya guys ya Nah ini hanya didapat di GTA 5 and hands tidak ada di GTA 5 Legacy Oke jadi tutorial ini untuk GTA 5 and hands dan ini sudah valid videonya adalah GTA 5 and hands guys dan sekarang kita bakal coba untuk merubah waktu dan juga cuacanya kita lihat menggunakan mod visual V ini apa yang berubahnya guys eh langsung aja disini gua buka simple trainer langsung ke time dan disini kalian bisa lihat sekarang udah jam 2 siang Oke seperti ini kondisinya jam 2 siang sekarang kita tambah per satu jam ya guys ya Nah ini kalian bisa lihat nih jam 3 seperti ini suasananya jam 4 seperti ini ini jam 5 jam 6 jam 7 ini mulai ada kuning-kuning nih jam 8 seperti ini mulai gelap jam 9 10 11 dan ini beneran gelap banget guys kalau malam-malam guys eh eh yang 12123 nah ini menjelang subuh nih mulai terang lagi dan besumpah ini keren banget ya sih eh sampai jam 12 nih ini beneran jadi semakin berwarna guys kita ada lima kalian Oke langsung aja disini kita coba untuk berubah cuacanya ekstrasani seperti ini normal terus clear kayak gini jadi di langitnya ada sedikit-sedikit awan terus netral ini hilang guys awannya di atas dan frog ini kayak dilembang ini ada kabut aja terus froggy ini kayak habis kebakaran Oke over case nah ini kayak gini over case cloud nah ini dia guys ya ini yang bedain tanpa kalian install mod jadi ada awan-awan yang bertumpuk di sana guys dan kalau kalian perhatiin itu awannya bergerak guys nih kalian perhatiin agesnya baik-baik kita awannya beneran bergerak guys dan ini membuat GTA 5 kalian semakin realistis guys Oke dan gua coba lagi ganti keliring nah ini keliring ini hujan dengan awan yang masih ada eh di sini rain nah ini awannya mulai gelap ya awan hitam Thunder sini udah pasti masih ada glu dukes glu dukenyik petir Oke sini Snow yaitu ada hujan salju wizard ini salju angin dan masih banyak lagi ya kita coba di sini hujanin dulu ya supaya membentuk refleksi dari si airnya guys eh udah seperti ini lalu kita coba ekstrasani dan kalian bisa lihat ini untuk grafiknya berjadi keren guys gua paling suka kalau GTA enhance itu genangan air kayak gini ya guys ya jadi cuaca setelah hujan itu beneran keren banget guys ya tuh uh ini feelnya keren banget nih jadi bikin kayak realistik aja kayak masuk ke dalam game dan ini untuk warna dari kendaraannya juga jadi lebih jernih ya guys ya kalian bisa lihat bu keren gelo coba sekarang di sini gua bakal spawn kendaraan yang warnanya ngejreng guys eh oke vehicle spawning lalu di sini gua kasih yang super mungkin ini nah ini dia ini warna kuningnya lihat guys nih beneran jadi keluar banget guys itu buh gelo ini kuningnya guys lihat nih uh cerah banget guys keren banget sumpah ya guys ya waduh mantep ya Nah selanjutnya di sini gua bakal cobain lihat pantai dan juga airnya seperti apa ya guys ya karena dari kalian meg yang bilang kalau mod grafik itu sekalian review airnya Bang Oke langsung aja disini kita teleport ke pantai ya guys ya let's go bobe Oke jadi kita sudah di pantai guys ya kalian bisa lihat di belakang gua ini sudah banyak tetes-tetes sama lagi berjemur gisah dan ini warnanya keluar banget ya guys ya nih makin realistis ya waduh ini keren banget guys yang gua suka ini di pantai jadi makin cerah ya guys ya tuh ada yang selfie teteh ini 12 kita gangguin dulu selfie selfie 12 oke seperti itu ya guys ya dan ini suasana ekstra Sunny yang bener-bener cerah banget sekarang kita coba ini untuk ke air apakah warnanya berbeda dengan sebelum install mod jadi yang gua tahu kalau kalian gak install mod warna air ini agak sedikit gelap ya guys ya tapi kalau kalian menggunakan grafik visual V ini lihat nih airnya jadi jernih banget guys beuh untuk warna dari baju basahnya si Franklin ini juga jadi makin kelihatan guys Oke sepertinya segitu aja ya guys ya intinya menurut gua ini modnya beneran keren dan gua rekomendasiin untuk kalian yang menggunakan GTA 5 nhenge untuk pakai visual V ini karena ringan hanya 70 Mega ya guys ya tapi warnanya ini jadi lebih better dan lebih baik guys Oke sekarang kita lanjut ke tutorial installnya let's go bobe Oke jadi yang pertama kalian tinggal klik ini dulu ya tar gua cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ya guys ya ini adalah mod grafik dari visual V ini bisa untuk GTA 5 nhenge dan juga GTA 5 legacy ya guys ya dan untuk cara downloadnya silahkan kalian klik di sini guys untuk GTA 5 nhenge untuk GTA 5 legacy kalian klik di sini dan untuk caranya itu berbeda-beda ya guys ya installnya jadi ini fokusnya di nhenge terlebih dahulu Oke langsung aja silahkan kalian download dan untuk requirementnya nya seperti biasa yaitu seribu V seribu V.net disesuaikan dengan versi game GTA 5 kalian serta tambahan yang namanya Open rpf ini silahkan kalian tinggal download aja di sini ya guys ya Nah setelah kalian download bakal ada dua file seperti ini Nah untuk cara installnya gampang banget guys kalian tinggal buka direktori game GTA 5 kalian ini adalah tempat kalian menyimpan file-file dari game GTA 5 mau GTA nya dari steam dari Epic sama aja yang penting GTA 5 nhenge bahkan kalian buka di sini lalu di sini hal yang pertama kali yang harus kalian lakukan yaitu buat folder mods kalau kalian belum punya folder mods Oke klik kanan lalu new folder di sini dan disini tulis mods Oke seperti ini aduh jangan caps lock guys kecil aja nah mod seperti ini kalau di sini kalian buka lalu di sini kalian bikin folder baru lagi namanya update Oke seperti ini lalu kita back dan di sini ada folder update update silahkan buka dan di sini ada update rpf silahkan kalian copy lalu kalian masukin ke dalam folder mods Oke update seperti ini dan paste kayak gini guys nah udah seperti ini bisa kalian back seperti ini ya guys ya lanjut di sini kita buka yang namanya Open rpf nih dua file ini kalian drag-and-drop masukin ke dalam directory kayak gini guys ya karena gua udah nggak papa gua replace aja Oke udah seperti itu bisa kita close dan selanjutnya ini cara installnya untuk visual fi ini harus menggunakan Open IV tapi untuk GTA 5 nhenge ini tidak bisa terbaca ya guys ya tapi ada triknya cara untuk supaya GTA 5 nhenge X ini terbaca oleh Open IV Oke jadi disini kalian bisa menemukan GTA 5 nhenge.exe silahkan kalian copy seperti ini dan kalian paste di desktop Oke nanti bakal muncul kayak gini Oke di sini kalian ganti namanya guys rename ke dan hapus nhenge nya sisain GTA 5.exe nih kalau kalian perhatiin namanya tetap GTA 5 nhenge di dalamnya guys ya tapi untuk diluarnya GTA 5.exe nah sudah diganti seperti ini bahkan kalian masukin lagi ke dalam guys seperti ini nanti bakal muncul Oke seperti ini guys ya lanjut setelah itu kita buka Open IV guys Oke lalu klik Windows dan tunggu hingga Open IV nya terbuka nah nanti kalau misalkan kalian disuruh mencari lokasi tempat installnya kalian bisa pergi ke tools option lalu disini ada yang namanya game dan disini kalian arahin ke tempat kalian install GTA 5 nya oke gua disini installnya di game Epic Games dan GTA 5 nhenge dan arahin GTA 5 xe yang tadi gua udah bikin Oke habis itu di-close dan disini jangan lupa edit modenya di on-in guys Nah setelah dibawain kayak gini ini bakal terbuka nanti GTA 5 nhenge Oke disini file-file nya terbuka ya kita ke mods update update RPF Oke selanjutnya buka disini mod visual V nya oke di sini ada manual install silahkan kalian buka manual install lalu disini mods update RPF dan X64 plus common ini kalian drag and drop masukin ke dalam sini oke tunggu beberapa berdetik nanti otomatis ini sudah terinstall guys setelah itu bisa kita close dan kalau kalian menemukan seperti ini jangan kalian apa-apain pokoknya biasanya kalau di GTA 5 legasi kan kita ke asy-manager ininya di klik 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 ya guys tapi jangan ini pokoknya diemin aja jangan diapa-apain Oke langsung aja di close seperti ini langsung di sini edit modenya bisa kalian matiin aja udah eh dan di close Oke segitu aja ya udah beres tapi disini karena kalian biasanya baik yang nanya ya Bang gimana Bang cara menghapusnya cara an install nya ada dua metode ya guys yang pertama metode open IV Oke kita buka lagi seperti ini edit modenya di on kan Oke lalu pergi ke mods update update RPF Oke buka lagi visual v-nya modenya di sini ada original file kalian buka di sini mods update update RPF nah kalian masukin lagi X64 common nya otomatis nanti modenya bakal terhapus atau hilang Oke itu metode pertama metode yang kedua kalian buka direktori GTA 5 seperti ini kalian hapus aja langsung folder modenya kelet nah selain hapus folder mod kalian juga hapus GTA 5 X nya guys yang tadi kita udah copy ini kalian tinggal hapus aja kalau kalian pengen main GTA online terus kalian hapus nih di sound dan Open RPF ini guys kalian hapus delete juga terus misalkan kalian udah install nih trainer sama script bookv kayak gini blablabla silahkan kalian hapus aja guys sampai GTA nya murni lagi baru kalian bisa main GTA GTA 5 online guys atau kalian nggak mau hapus kalian backup nih punya folder di sini kalian tinggal backupin aja ke desktop nanti kalau kalian pengen main offline lagi kalian masih lagi aja pokoknya seperti itu ya guys ya kayaknya segitu aja jangan lupa like comment dan subscribe bye-bye Terima kasih dan sampai jumpa guys